Pemirsa Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kabupaten Bandung mencatat pelanggaran pemilu selama tahun 2018 terdapat 5 laporan dan 1 temuan pelanggaran pidana pemilu. Tren pelanggaran paling banyak berasal dari pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Selama tahun 2018, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Kabupaten Bandung mendapatkan 5 laporan dan 1 temuan pelanggaran pidana pemilu. Tren pelanggaran pemilu paling banyak berasal dari pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan seperti APK yang menempel di pohon sehingga memperburuk dan mengurangi keindahan tempat umum. Menurut Ketua Bawaslu, Kabupaten Bandung Januar Solehuddin, sejauh ini pihaknya sudah menerima dan mengamankan 6.310 arat peraga kampanye dan diperkirakan akan terus bertambah. Pihaknya memprediksi mendekati masa pencoblosan pelanggaran serupa akan terus bermunculan karena para peserta akan lebih giat guna menarik hati rakyat. Ini selama tahun 2018, pelanggaran pemilu itu ada yang pertama kita 5 laporan, 1 temuan itu pelanggaran pidana pemilu. Namun yang diregistrasi itu hanya 2, yaitu 1 temuan dan 1 laporan, jugaan tindak pidana pemilu. Terus kemudian yang administrasi itu yang paling tren adalah alat peraga kampanye. Jadi pelanggaran alat peraga kampanye sejauh ini yang baru ditangmasuk itu adalah 6.310 arus. Ini kemungkinan akan bertambah karena teman-teman panuasca, panuasca kejamatan ini sudah merekomendasi kembali untuk penertiban alat peraga kampanye. Karena luar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.